Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Redmi Note 9 Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian tinggal masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Kemudian kita klik link Gcam nya ya teman-teman Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Oke langsung aja kita klik yang paling atas Kemudian kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya semua Agar nanti setiap saya upload content baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga Kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam nya selesai Jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Gcam nya Maka tampilan awal dari Gcam nya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi Namun disini kita belum memasang config ya teman-teman Oke kita lanjut untuk langkah yang keempat Atau untuk cara pemasangan config nya Untuk cara pemasangan config nya cukup mudah Kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik icon gear Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam setelan Gcam Kemudian kita klik opsi config yang paling atas Kemudian kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam ya teman-teman Oke jika sudah kemudian kita back Lalu kita masuk ke dalam file manager Kemudian kita cari config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita klik Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Oke jika sudah kemudian kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam nya Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini Kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi Nah maka config nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan Gcam nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel inspektor Gcam Terima kasih telah menonton